Innovation Center for Tropical Sciences atau ICTS merupakan lembaga non-pemerintah yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang riset dan pengembangan, pendidikan, pendaya gunaan, dan pemberdayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tropika. Ilmu pengetahuan dan teknologi tropika yang menjadi fokus kegiatan ICTS mencakup pangan dan pertanian, kehutanan, pesisir dan lautan, energi terbarukan, lingkungan hidup, kesehatan dan farmasi, remote sensing dan sistem informasi geografis keanekaragaman hayati, serta lain-lain yang didukung oleh SDM Profesional. ICTS beranggotakan para peneliti dan akademisi dengan berbagai latar belakang pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, yang siap sedia memberikan sumbangsi keilmuannya demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan publik Indonesia. Pengurus ICTS terdiri dari pembina, pengawas, direktur eksekutif, direktur hubungan masyarakat dan kerjasama, direktur seminar publikasi dan diseminasi, direktur penelitian dan pengembangan, serta direktur pengembangan sumber daya manusia. ICTS memiliki visi untuk menjadi lembaga inovasi yang profesional dan unggul di tingkat nasional, regional dan internasional, yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang riset, pengembangan, pendidikan, pendaya gunaan dan pemberdayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tropika yang didukung oleh sumber daya manusia profesional dan mumpuni untuk memberikan sumbangsi keilmuannya demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan publik Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ICTS memiliki misi untuk melakukan kegiatan riset, pengembangan, pendidikan, pendaya gunaan dan pemberdayaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tropika. Saat ini, ICTS memiliki 11 kluster kepakaran, yaitu kluster modeling, kluster bioenergi dan lingkungan, kluster GIS dan remote sensing, kluster biodiversitas dan konservasi, genomic, biomolekular dan bioinformatics, kluster kesehatan, farmasi dan tanaman obat, kluster pangan dan pertanian, kluster perikanan dan kelautan, kluster sosial budaya dan pendidikan, serta kluster teknologi informasi dan biomaterial. ICTS juga rutin menyelenggarakan berbagai macam kegiatan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tropika, yaitu diskusi rutin mengenai pengembangan e-tech tropika, diskusi pakar, seminar proposal maupun seminar hasil dari anggota ICTS, kemudian juga program pencegahan ubah, webinar tematik, webinar terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, serta program aksi kemanusiaan ICTS, misalnya dalam menghadapi wabah COVID-19. ICTS merupakan anggota Common Microbiology and Biotechnology Platform, The International Center for Tropical Agriculture. ICTS siap berkolaborasi untuk memberikan sumbangsih berbasis IPTEC untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.